Otoritas Jasa Keuangan berencana membebaskan uang muka dalam pembelian kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4. Diproyeksikan ada sekitar 15 dari 270 multifinance yang siap terapkan DP 0%. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK Firdaus Jalilani mengatakan pembebasan uang muka bertujuan untuk mendongkrak penjualan industri otomotif yang saat ini lesu akibat daya beli menurun. Di samping itu, OJK juga ingin mendongkrak pertumbuhan penyaluran kredit perusahaan pembiayaan khususnya di sektor otomotif. Meski demikian, rencana DP 0% tersebut hanya berlaku untuk perusahaan pembiayaan yang memiliki rasio pembiayaan bermasalah di bawah 1% selama 3 tahun terakhir. Kita lagi minta datanya lagi mengenai perusahaan pembiayaan mana yang memang selama ini dalam 3 tahun terakhir katakanlah punya NPL atau NPF yang relatif kecil misalnya di bawah 1%. Itu sedang kita mintakan datanya lagi gitu, supaya kita nanti kita memutus ini yang karena kan ini tidak umum sifatnya, kita akan memberikan izin mungkin kepada beberapa perusahaan yang memang memiliki modal yang cukup, selama ini memiliki performance yang baik dalam pemberian yang kita nilai dari misalnya NPF-nya yang rendah begitu. Terima kasih telah menonton!